Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat absolute reference, ya. Contoh untuk menghitung volume adalah remusnya panjang, dikali dengan lebar, dikali dengan tinggi, seperti ini. Tapi kalau kita drag ke bawah, yang terjadi adalah, sini jadi ada minus begini, mengapa? Karena sudah benar nih, 50 x 2 sudah benar. Tapi tingginya turun ke bawah, dan jadi value juga, ini sudah benar nih. 36 x 3, tapi malah ke text jadinya adalah value. Jadi, solusinya adalah, teman-teman, panjang kali lebar, itu adalah relative reference. Jadi kalau di drag, ikut turun. Tapi yang C10, ini tidak boleh ikut turun, jadi caranya dengan klik F4. Atau Fn F4, teman-teman ya. Jadi, teman-teman klik di keyboard F4, atau Fn dan F4, gitu. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau sudah, tinggal di drag ke bawah, caranya dengan klik dua kali, dan setelah itu teman-teman klik, fill without formatting. Dan jadi. Ini kita sebut dengan nama, absolute reference, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.